Repeater Extender Kita bisa merepeat Sumber wifi nya Extender pertama Dan kita akan menggunakan Extender kedua untuk merepeat Extender pertama Apakah bisa? Simak video selengkapnya Halo kita akan melakukan penyambungan Ini adalah Extender pertama yang sudah ridih Yang sudah berwarna hijau Yang kita sudah lakukan settingan Dan kita akan menyambungkan ke Extender kedua Oke Kita lihat SSID atau nama wifi Dari Extender pertama ini adalah Putri Villa 2 Dan dari sumber internet Menggunakan ProLink Dengan nama SSID Putri Villa Oke Putri Villa 2 sudah terung Dan kita coba untuk Tes Youtube Apakah Word sudah tersambung dengan baik Internetnya sudah jalan Ini Extender pertama yang sudah berfungsi dengan baik Cara settingnya juga sama seperti Extender kedua dan Extender ketiga Kita tes Youtube Masa tinggal yang sangat work Ya ini adalah Extender pertama yang kita sudah setting Dan kita mau melakukan Penyebaran wifi lagi dengan Extender kedua ini Yang belum tersambung Masih berkedip-kedip kuning Bisa batir Kita bisa lihat Dan Sekarang kita mau melakukan sambungan Pertama kita Terhubung lewat Mi Pro ini Mi Pro ini Nama panjang ini Yang baru Sudah terhubung Ini Extender kedua yang Mau kita Sembongkan dengan Extender pertama Kita menggunakan aplikasi Mi Home Bagi yang belum download Silahkan download di Play Store Dan melakukan Pendaftaran akun Oke kita aktifkan Dan ini sudah ada Mi Extender nya muncul Diminta untuk menyambungkan dengan sumber internetnya Kita pastikan terhubung dengan Nama SSID dari Putri Villa 2 Karena Extender pertama ada di situ Kita menghubungkan dan diminta untuk memasukkan password yang Dibuat sebelumnya Di sumber internetnya Jadi pastikan sumber internetnya Dengan passwordnya Kita sudah ketahui Untuk kita lakukan sambungan Oke kita klik Selanjutnya Karena sudah terkoneksi dengan SSDI yang kita mau tembak Proses Sudah ready semua Terhubung Dan kita mau menempatkan Di sini Di ruang mana Misalnya depan Belakang Ataupun di Dalam rumah kita Kita tandai Dan kita klik lanjut Dan ini adalah Nama Mi Home nya Dan yang paling penting Adalah di sini Kita bisa memberi nama Klik aktifkan Untuk Ini sudah ready Sudah aktif Oke Sahabatir Putri Villa 2 Kemudian Plus Dan kita lihat Oke sudah Sudah ready Siap untuk Dilakukan Test Online nya Oke Extender ke 2 Sudah siap Dan kita Test Play Youtube Dengan nama SSID Putri Villa 2 Plus Jadi putri Villa itu Nama sumber internetnya Putri Villa 2 itu adalah Extender pertama Dan putri Yang Extender yang ke 3 Adalah putri Villa 2 Plus Oke Youtube sudah work Dengan bagus Kita tes Speed test nya Pastikan terhubung Dengan putri Villa 2 Plus Nama SSID Dari Extender ke 2 Oke Sahabatir Kita Refresh Wifi Apakah SSID nya muncul Semua Oke Tri Villa 2 Plus Extender ke 2 Ini Sudah Ready Kita tes Speed Atau uji Kecepatan Dari Extender ke 2 Ini Jadi Sambungan Dari Sumber internet Ke Extender Pertama Dan sekarang Extender ke 2 Karena kita Melakukan Uji coba Untuk Extender ke 2 Dan Extender ke 3 Ini adalah Speed Dari Extender ke 2 Bagus Hampir Sama Dengan Sumber Internet Oke Masih Terhubung Dengan Putri Villa 2 Plus Ini Kita Coba Play Youtube Apakah Word Ya Extender ke 2 Extender Pertama Work Semua Kita Coba Untuk Speed Extender Pertama Dengan Nama SSID Putri Villa 2 Oke Masih Bagus Speednya Dan Sekarang Sudah Terhubung Dengan 2 Extender Dengan Sumber Internet Prolink PRN 300 NML Oke Sahabatir Kita Menunggu Untuk Uji Speed Dari Extender Pertama Ini Extender Kedua Tadi Sudah Masih Work Dan Kedua Duanya Sangat Work Oke Kita Lihat Lagi SSID Masih Terhubung Dengan Extender Pertama Sekarang Kita Coba Melihat Sumber Internet Yaitu Menggunakan Prolink PRN 300 NML Bagaimana Performa Sumber Internet Jadi Kita Lihat Sumber Internet Pertama Tadi Sudah Kita Lihat Performa Dari Extender K2 Performa Extender K1 Dan Sekarang Kita Lihat Performa Dari Sumber Internet Sangat Oke Menggunakan Prolink PRN 300 NML Oke Kita Uji Coba Untuk Speed Nya Uji Coba Untuk Sumber Internet Speed Sumber Internet Nya Masih Sama Dengan Extender Pertama Dan Extender Kedua Kita Lihat Upload Sumber 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 Internet Speed Sumber Extender Pertama Dan Speed Extender Kedua Masih Hampir Sama Kualitasnya Disimpulkan Bahwa Extender Pertama Extender Kedua Masih Sangat Work Oke Kita Tes Yang Kedua Lagi Untuk Sumber Internet Prolink 300 N6 Oke Sahabatir Kita Lihat Performa Sumber Internet Prolink 300 N6 L Jadi Speed Test Untuk Sumber Internet Nya Juga Hampir Sama Bahkan Sama Dengan Extender Pertama Dan Extender Kedua Oke Sahabatir Itulah Performa Untuk Extender Xiaomi Pro Yang Kita Lakukan Settingan Untuk Menyambungkan Oke Youtube Masih Work Kita Tes Lagi Untuk Uji Speed Nya Oke Sumber internet ProLink 3006L Beserta extender Mi Pro, extender 1 dan extender 2 Masih terhubung dengan Putri Villa 2 Plus Ini adalah extender yang kedua Dan kita lihat performanya Oke, masih terhubung Oke, sekarang kita menghubungkan dengan extender yang ketiga Menggunakan Xiaomi Pro Sekarang proses untuk menghubungkan dengan extender yang ketiga Jadi extender pertama, kedua Dan sekarang kita lakukan settingan yang ketiga sudah selesai Kita akan klik selanjutnya untuk mengkonfirmasi Oke Sekarang sudah selesai untuk extender yang ketiga Tapan ini sudah selesai dan kita lihat performa untuk extender yang ketiga dengan melihat SSID-nya Oke, yang SSID dari extender yang ketiga ini kita masukkan password dulu Yang bernama Putri Villa 2 Plus dan Plus lagi Karena Villa 2 itu adalah extender pertama Villa 2 Plus itu extender kedua dan Plus Plus ini yang extender ketiga Sekarang kita hubungkan dengan password, kita masukkan passwordnya Yang sekarang sudah terhubung dengan Putri Villa 2 Plus Plus Extender ketiga Oke, kita play Youtube dan sangat work Ini sudah extender yang ketiga Jadi extender pertama di depan, extender kedua di ruang tengah Dan extender ketiga ini di belakang Di area dapur Dan sekarang kita lakukan uji speed untuk extender yang ketiga Oke, speednya sangat bagus untuk extender ketiga Ini adalah extender yang ketiga, kita coba untuk extender yang kedua Putri Villa 2 Plus, ini adalah extender yang kedua dan kita tes Jadi ketiga extender sudah terhubung semua Dan sekarang kita akan lakukan uji speed extender kedua Yang pertama tadi sudah sangat work Sekarang extender kedua kita ulangi Karena ketiga-tiganya sudah terhubung dengan satu sumber internet Yaitu Prolink 3006L Oke, ini adalah speed dari extender yang kedua Jadi sahabat bisa lihat Performanya hampir sama-sama Pertama, extender kedua maupun extender ketiga Oke, itulah performa extender kedua Dan kita akan terhubung dengan extender yang pertama Putri Villa 2 ini adalah SSID dari extender yang pertama Kita tes Kita lakukan uji speed Untuk extender yang pertama Oke, speednya masih lumayan bagus Untuk extender pertama Kedua maupun ketiga Hampir sama akan sama dengan sumber internetnya Yang menggunakan Prolink PRN 3006L Oke, sahabat dir Ketiga-tiganya sudah kita uji Dan sekarang kita uji lagi sumber internetnya Yaitu Putri Villa Dengan sumber internet Prolink PRN 3006L Oke, inilah speed sumber internetnya Internet pentamanya Hampir tidak jauh berbeda dengan extender 1, extender 2, dan extender 3 Oke, sangat bagus untuk sumber internetnya Masih belum jauh berbeda dengan extender 1, speednya Extender 2 maupun extender 3 Oke, sahabat dir Itulah ketiga performa Dan ini adalah extender 1 Yang letaknya di depan di toko Oke, di area dekat Kita lihat extender yang kedua di ruang tengah Ruang kamu Ini juga sudah ready, sudah warna hijau Siap digunakan Dan kita lihat extender yang ketiga ada di dapur Di bagian belakang Ya, sahabat bisa lihat Sudari D juga ada di belakang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih